Intro Beginilah kondisi rumah yang ditempati oleh Shawaluddin yang lebih kurang lima setengah tahun ini ia tempati bersama istri dan ketiga anaknya di sebuah rumah yang sangat tidak layak huni dengan rumah berukuran 2,5 meter x 2,5 meter harus dihuni bersama istri dan ketiga anaknya yang masih kecil Setelah dilakukan survei oleh Kapolsek Banda Alam ternyata Shawaluddin ini sudah ada niat untuk membangun rumah sejak lima tahun yang lalu bahkan sudah dipondasi dan naik batu batas sekitar satu meter Namun dikarenakan keterbatasan ekonomi maka pembangunan rumah tersebut harus terhenti hingga kemudian pihak Pores Aceh Timur melanjutkan pembangunan tersebut dimana untuk biaya material tersebut dibeli dari dana zakat penghasilan personel Pores Aceh Timur dan ada juga bantuan dari pihak ketiga sedangkan untuk pengerjaannya dilakukan secara bergotong royong oleh warga setempat termasuk dari anggota POSEC dan Koramil Banda Alam Anggota Komisi 3 DPR RI Haji Muhammad Nasir Jamil mengungkapkan apresiasi yang luar biasa terhadap kinerja Pores Aceh Timur atas kepediriannya terhadap warga yang membutuhkan di desa ini Sawaluddin lah salah seorang warga setempat menempati rumah kecil ini dia bersama istri dan padurawane dengan tiga orang anak dia hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan tentu ini rumah yang sangat-sangat tidak sehat Alhamdulillah Sawaluddin mendapatkan berkah melalui tentu Kapolres bersama jajarannya menggerakkan potensi yang ada sehingga Sawaluddin sekarang sudah mendapatkan rumah baru rumahnya sudah berdiri ukuran tanah 10x20 dan mudah-mudahan kerja keras Kapolres Aceh Timur Pak Andi Rahmasa dan jajarannya itu semakin mendekatkan itu si polisi di tengah masyarakat dan juga bapak-bapak TNI yang juga ikut membantu sehingga kemudian Sawaluddin hari ini sudah bisa menempati rumah layak unik Sawaluddin selaku penerima manfaat sangat berterima kasih kepada jajaran Pores Aceh Timur dan masyarakat yang telah membantu rumah layak huni tersebut kepada keluarganya Alhamdulillah senang sekali banget mendapatkan rumah dari Pak Kapolres serta anggotanya alhamdulillah senang sekali Pak supaya bisa meneruskan kepada mak-mak ataupun keluarga yang miskin yang lainnya Pak Kapolres Aceh Timur mengungkapkan bahwa ia dan jajaran memilih membantu rumah layak huni untuk keluarga Sawaluddin dikarenakan rumah yang mereka tempati memang sangat tidak layak serta keinginan kuat Sawaluddin untuk membangun rumah namun terkendala oleh biaya dipilih rumah ini dulu awal mulai memang kita ada program buat rumah jadi saya perintahkan seluruh Kapolsek untuk mengecek rumah-rumah yang memang sangat tidak layak sangat tidak layak yang dihuni oleh masyarakat nah karena kita ada program bangun rumah makanya saya perintahkan Kapolsek bagaimana menyaringan sebenarnya-sebenarnya yang betul-betul memang ini nah dalam penjaringan itu memang ada yang hanya satu-satu kecematan yang bisa kita bangun ya mudah-mudahan berikutnya kita lebih banyak lagi bisa bangun mudah-mudahan dan kalau seandainya pihak ketiga nanti memang mau ikut juga apakah mau disebutkan namanya atau dibuat hamba Allah insya Allah akan saya sebutkan namanya kalau hamba Allah yang penting bagi saya adalah bagaimana masyarakat-masyarakat yang ada di Aceh Timur ini sekurang-kurang saya bisa sedikitlah membantu perumahan-perumahan yang tidak layak huni menjadi layak huni soalnya nanti itu berpengaruh terhadap masa depan anak-anak karena lingkungan layak rumah layak itu akan mempengaruhi kreativitas lain-lain itu harapan saya kalau Polres berharap ke depan bisa lebih banyak membantu rumah yang tidak layak huni menjadi rumah yang sangat layak huni selain membantu dalam pembuatan rumah Polres dan jajaran juga menyumbangkan tempat tidur kepada keluarga Syawaludin Dari Aceh Timur, Romy Syaputra melaporkan untuk Puja TV Aceh Terima kasih telah menonton!